Sudah bunting, bulunya rontok itu terlalu oper ya sahabat tenak dibandingkan dengan yang tidak bunting. Jadi bulunya oper, rontoknya banyak ya. Di kandang juga, di area kandang pasti banyak bulu yang berjatuhan. Nah, seperti ini nih sahabat tenak. Jadi bulunya itu rontoknya oper, berlebihan ya. Jadi selanjutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Trah Peternak yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, di kesempatan siang kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri kambing daraan yang bunting usia 4 bulan ya. Dan tentunya menyambung kelanjutan dari video yang sebelumnya ya. Video sebelumnya yaitu ciri-ciri kambing yang indukan ya. Kambing indukan yang bunting usia 2 bulan. Nah, ini kambingnya ya. Kita sengaja sandingkan dengan yang daraan ini. Ini kambingnya daraan, masih daraan. Baru pertama kali bunting sekarang ya. Dan jenisnya, jenis kambing ini, yang ini nih, yang kepala jerabang ini, yang das merah nih. Ini masih murni peranakan etawa, raskali gesing ya. Namun kambingnya ya biasa saja, yang ekonomisan lah. Ini kambingnya masih muda, sedangkan yang ini sudah disilangkan ya. Antara kambing sanen dan juga peranakan etawa ya. Nah, seperti ini. Jadi, kita lanjut ya, sahabat tenak, untuk pembahasan mengenai kambing daraan, bunting usia 4 bulan ya, atau bunting tua. Nah, seperti biasa, kita membutuhkan kameramen ya. Mana nih mas kameramennya mas? Mas? Mas kameramen? Jok. Mana mas? Ini? Mana? Gini ya. Mantap. Pegangin dulu lah mas. Oke, siap. Nah, oke sahabat tenak, kita lanjut saja mengenai ciri-ciri kambing daraan yang bunting usia 4 bulan ya, sahabat tenak. Nah, disini seperti biasa ya. Tentang bisa sorotin ke dia deh. Kadi ya, baik karena mbena. Oke, siap sih. Tentang karena banget. Erak. Goreng patut. Bisi piralnya. Seperti biasa ya, sahabat tenak. Dan yang paling utama yaitu, jika kita beternak, yang dipastikan, yang paling utama kita harus mempastikan si hewan ternak kita itu sehat ya, bebas dari segala penyakit. Nah, itu mungkin yang paling utama ya. Dan yang kedua, kita lanjut ke ciri-cirinya. Kita pasti bedakan ya, antara kambing bunting dengan yang kambing tidak bunting. Pasti perbedaannya banyak. Kalau kambing sudah bunting, ataupun hewan ruminansia lainnya, entah itu kambing, sapi, ataupun domba ya. Kalau sudah bunting itu pasti pola makannya bertambah. Tambah rakus, tambah rampus, tidak pula pilih makanan. Apa saja yang kita berikan pada hewan itu, jika sedang bunting, dia pasti lahap makannya. Dan pastinya dimakan ya, sahabat tenak. Nah, oke, kita lanjut. Dan ini, sama saja ya, dengan yang kambing bunting usia 2 bulan. Bulunya rapi, bulunya rapi. Nampak, rapi, nampak rapi, kelimis ya. Kinclong, bling-bling, atau glowing. Hukumamad. Glowing. Glowing, seperti itu ya. Kelihatan rapi, kelimis, seperti ini kambingnya. Dan, yang selanjutnya itu bulunya rontok ya. Dan mengenai bulu rontok ini, mungkin ini tidak menjadi patokan ya, sahabat tenak. Kalau tadi saya katakan, di awal video, yaitu kita harus memastikan kambingnya sehat dari segala penyakit. Kalau kambingnya berpenyakit, ataupun hewan ternak kita berpenyakit, pasti si bulunya juga berpengaruh ya. Pasti akan rontok. Nah, maka dari itu kita harus memastikan hewan ternak kita dalam keadaan sehat ya. Nah, tapi ini bisa jadi patokan, karena kalau kambing bunting ya, sudah bunting, bulunya rontok itu terlalu oper ya, sahabat tenak, dibandingkan dengan yang tidak bunting. Jadi, bulunya oper, rontoknya banyak ya. Di kandang juga, di area kandang pasti banyak bulu yang berjatuhan. Nah, seperti ini nih, sahabat tenak. Tuh, jadi bulunya itu rontoknya oper, berlebihan ya. Jadi, seperti ini, ciri-ciri kambing yang hamil ya. Sama saja, ini daraan, dan itu sudah indukan ya. Ini sudah laktasi dua kali. Dan ini yang ketiga kalinya, dia bunting. Sama saja, ciri-cirinya seperti itu. Namun, kita nanti akan bedakan ya, sahabat tenak. Kambing daraan yang bunting dan kambing yang indukan yang bunting. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Kita fokus dulu saja ke kambing daraan yang usia kebuntingannya 4 bulan. Nah, kita lanjut ke bagian ini, pulpa ya. Kita lihat bagian pulpa. Nah, sensor enggak, mas? Enggak. Enggak? Enggak. Enggak apa-apa ya? Biar jelas. Oh, biar jelas. Jadi, di sini, sahabat tenak, kalau kambing bunting tua tuh, terlihat. Si pulpanya sudah bengkak ya, membesar. Nah, seperti ini. Sudah tebal ya, area pulpanya atau kemaluannya. Seperti ini. Tebal. Coba bandingkan dengan kambing yang ini, indukan, mas. Ini walau indukan, si pulpanya masih, ya, biasa-biasa saja lah. Masih terlihat kecil. Nah, belum terlalu bareh ya, mas? Bareh. Bengkak. Bengkak. Nah, seperti itu. Nah, kita sudahi saja mengenai hal ini. Nah, kita lanjut ke area kapuran ya, mas. Nah, di sini, mas. Kita buka sedikit ya. Angkat kakinya, mas. Nah, ini, mas. Area kapurannya. Nah, sudah nampak membesar. Terisi, ya, terisi kapurannya atau ambing susunya sudah membesar, ya. Nah, seperti ini. Kalau daraan, dia akan membesar dari usia kebuntingan 2 bulan. Dia akan setar membesar kapurannya dari usia kebuntingan 2 bulan. Sampai dia melahirkan, ini masih terus membesar, ya. Akan terus mengisi. Nah, seperti itu, sahabat renak. Dan jika kambingnya sudah, apa namanya, sudah hamil tua, ya. Seperti ini, sudah hamil usia 4 bulan. Jadi, sering kita, kalau sering kita amati, pergerakan perutnya, ini, nih, suka gerak-gerak. Sering gerak-gerak, ya. Menandakan bahwa si anaknya sudah besar dan aktif. Nah, coba, mas. Dilihat, mas. Ini, area perut kiri ini adalah, apa, bagian wadah makanan, ya, sahabat renak, di sini. Namun, ngaranatnya lambung, ya, naun. Lambung. Wadah makanan. Nah, di sini area kadut, ya, sahabat renak. Area makanan. Dan jika kambingnya, eh... Apa namanya, bunting dan lebih memiliki lebih dari satu anak, jadi kita raba di area di sini, nih, mas. Sorot, mas. Di area bawah kapuran ambingnya, ya. Kita raba di perut dekat area kapurannya. Nah, jika kambing, eh... Akan beranak lebih dari satu ekor, kita raba di sini, ya. Nah, kalau usia kebuntingan sudah tua seperti ini, pasti terasa, ya, si anak kambingnya aktif menendang-nendang, lah. Motah, seperti itu. Gegarin jolan, eh, eh, gitu. Nejehan. Nah, kalau di sebelah sini ada, ya, ada. Dan kita maju dari sini ke depan, ya. Kalau ada di sini dan juga di sini ada, berarti itu menendangkan kambingnya akan melahirkan lebih dari satu ekor anak. Nah, kita raba, ya. Kita tahan sebentar untuk memastikan pergerakan anaknya, ya. Nah, di sini ada juga, ya, sahabat tenak. Di sini ada juga. Jadi, eh... Perkiraan saya, kambing ini akan melahirkan lebih dari satu ekor anak, ya. Entah itu dua ekor, lah. Perkiraan saya ini dua ekor. Intinya akan lebih dari satu ekor, ya, sahabat tenak. Nah, kita lanjut, ya, sahabat tenak. Untuk perbedaan kambing daraan dengan indukan. Indukan kambing yang bunting, ya. Kita bedakannya dari sini, nih. Kita bedakannya dari sini. Kita bedakannya dari sini. bound Alors, bezpie-b콤�섯, now,